Kenapa kamu datang ke sini? Halo guys, gue Bounce di Heaven Media. Video kali ini tentang breaking news dan sekaligus opini dari gue untuk CDPR. Let's check this out. Tadi pagi gue kaget banget dengan pernyataan CDPR kalau Cyberpunk 2077 detarik perilisannya dari Playstation. Ingat, ini cuma konsol PS tuang. Kalau konsol yang lain dan Windows pun juga masih ada. Kalian juga pasti udah tau lah CDPR narik semua game Cyberpunk 2077 di PS ini. Kenapa? Ya karena bug lah. Nggak cuma bug aja ya kan. Leads pun juga banyak banget. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini karena gamenya itu masih prematur dan masih harus diperbaiki guys. Nah, kenapa CDPR ini ngerilisnya itu terlalu dini guys? Ya karena pihak stockholder atau investor nyuruh CDPR untuk buru-buru perilisan game Cyberpunk 2077 ini guys. Jadi kayak lebih cepat lebih baik gitu lah pokoknya. Dan dampaknya ya ini banyak bug-bug dan leads dimana-mana. Dan gue sih berharap aja nih ya. Nggak cuma PS doang sih yang ditarik, tapi semua platform game. Karena nggak enak main-mainin game yang masih belum sempurna ya kan. Lebih baik sempurnain dulu, baru leads ulang. Dan gue juga berharap nih dari kalian gamer-gamer kalau beneran terjadi penarikan game Cyberpunk 2077 di semua platform. Jangan berhenti hype-nya sama ini game. Jangan jadikan game ini kayak No Man's Sky ya. Kasian sih DPR udah janjiin ini game dari 5 tahun yang lalu ya kan. Nah, untuk sementara kalian mainin GTA 5, mod cyberpunk aja dulu deh sambil nunggu game cyberpunk yang aslinya bener ya kan. Oke, webbombs. See you in the next video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax